Intro Baru-baru ini muncul tudingan adanya dugaan praktek gonta ganti onderdeal atau spare part mobil milik sebuah dealer mobil di kota Manado dimana mobil konsumen yang mengalami masalah onderdeal diduga diganti dengan onderdeal baru yang diambil dari unit baru milik perusahaan yang masih berada di gudang dealer Tudingan ini dilayangkan oleh seorang mantan pekerja di dealer tersebut yang merasa dugaan praktek yang telah dilakukan sekian tahun tersebut melanggar aturan perusahaan dan aturan hukum Dikatakan sang mantan pekerja Indra Misman bahwa hal ini dianggap merugikan pihak calon konsumen yang akan membeli unit mobil baru yang telah diganti dengan onderdeal yang tidak sesuai dengan keluaran pabrik dari unit mobil baru tersebut Kita ada proses yang di dalam tempat kerja itu, itu tidak sesuai dengan menurut saya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku Ataupun SOP yang ada Jadi ada proses internal itu adalah robbing Yang paling gampang orang Manado bilang itu adalah pinjam alat di unit yang lain Jadi cabu pasang Yang disini yang terlibat itu adalah contoh unit satu yang sementara proses sudah berjalan Mungkin lima bulan, enam bulan yang masih dalam proses garansi itu Contoh mogok di jalan Yang contoh ada muatan gitu, mobil-mobil truk Jadi yang dikorbankan ini adalah unit baru yang di dalam gudang unit Namun hal ini dibantah pihak dealer yang menjelaskan bahwa praktek tersebut tidak melanggar aturan perusahaan atau hukum Karena onderdeal yang ditukar adalah onderdeal baru Pada saat komponen garansi rusak, kita kan harus order ke Jakarta Kalau itu kita kirim lewat udara yang membutuhkan waktu 3-4 hari untuk proses pemasangannya Tentunya customer akan rugi disini pak Apabila mungkin yang dimuat itu barang-barang yang berpotensi untuk busuk Kayak daging, sayur-sayur Nah kita harus memikirkan tindakan yang pro ke customer pak Salah satu cara yang kita bisa ambil adalah Meminjamkan sementara dulu komponen-komponen yang ready di tempat kita Entah itu mungkin ada di mobil inventaris kita atau ada di unit stok kita Dijelaskannya juga bahwa hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan prima bagi konsumen Yang membutuhkan layanan cepat dan tepat Sehingga tidak akan menyebabkan kerugian pada usaha konsumen Ditambahkannya juga hingga saat ini tidak pernah ada keluhan dan komplain dari para konsumen Yang merasa dirugikan akibat praktek tersebut Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara